Intro Saat para perwira Kostrad masih bingung Kolonel ini yakin PKI dalam penculikan para jeneral Begitulah yang terjadi di markas Kostrad pada pagi hari tanggal 1 Oktober tahun 1965 atau beberapa jam setelah peristiwa penculikan para jeneral diketahui Dalam buku, Gerakan 30 September Pelaku, pahlawan dan petualang, Julius Power menyebut Kolonel Yoga Sugomo, asisten intelijen Kostrad saat peristiwa gerakan 30 September meletus merupakan orang pertama yang memastikan PKI berada di balik penculikan terhadap sejumlah jeneral angkatan darat Masih menurut Julius Power, sebenarnya banyak yang saat itu masih ragu-ragu karena pada pagi hari tanggal 1 Oktober masih belum ada bukti untuk mendukung kesimpulannya Tetapi Yoga tetap pada pendiriannya Cerita itu diungkapkan Yoga dalam buku Memori Jendera Yoga Dalam buku tersebut, Yoga menceritakan ketika bertemu dengan Letkol Ali Murtopo Anak buahnya di halaman markas Kostrad pada pagi tanggal 1 Oktober tahun 1965 Ia langsung mengungkapkan jika penculikan para jeneral itu dalangnya adalah PKI Tapi Ali Murtopo tak percaya Pak Yoga, jangan tergesa-gesa, nanti kita bisa keliru Begitu kata Ali Murtopo ketika bertemu Kolonel Yoga di halaman Kostrad Tidak, ini sudah pasti perbuatan PKI Kita tinggal mencari bukti-buktinya Jawab Yoga dengan tegas Waduh, kok PKI? Nanti kalau kita keliru bagaimana? Kata Ali Murtopo lagi Sudahlah, kita harus segera melakukan persiapan Tukas Kolonel Yoga Menurut Julius Paul Kolonel Yoga termasuk salah satu perwira yang pada pagi itu tiba pertama kali di Kostrad Dia tiba setelah mengantar anaknya sekolah di Santa Ursula Di sepanjang jalan sekitar katedral Dia melihat sejumlah tentara bersenjata lengkap berjaga-jaga Sesampai di Jalan Merdeka Timur Sebelum masuk ke Kostrad Tampak banyak tentara menjaga depan Istana Merdeka Setelah dua orang staffnya Letnan Kolonel Ali Murtopo dan Kapten Aloisius Sugianto Hadir Persiapan untuk bertempur segera dia lakukan Antara lain dengan membongkar gudang senjata milik Kostrad Tidak lama kemudian Kepala Staff Kostrad Brigadir Jenderal Ahmad Wiranata Kusuma Serta wakilnya Brigadir Jenderal Satari Menyusul datang sehingga persiapan semakin bisa dimatangkan Pukul 7.20 Mereka bersama-sama mendengarkan siaran RRI Yang mengumandangkan pengumuman Dewan Revolusi Indonesia Pengumuman tersebut semakin memperkuat kesimpulan yoga dalam menilai situasi Sebab pengumuman tadi jelas menyebut nama Letnan Kolonel Untung sebagai ketua Dewan Revolusi Nama Letkol Untung sudah sangat dikenal yoga khususnya semasa dia masih bertugas di Jawa Tengah Sebab Untung sudah pernah menjadi anak buahnya ketika yoga selaku komandan resimen tim pertempuran 2 menumpas pemberontakan PRRI di Sumatera Barat Yoga Sugomo dilahirkan di Tegal, Jawa Tengah tahun 1925 Sejak awal karirnya, alumnus Akademi Militer Tokyo dan Intelligent Course di Inggris tersebut selalu berkecimpung dalam kegiatan intelijen Dia ditarik pulang oleh Jenderal Suharto Awal Februari tahun 1965 Dari posisinya sebagai atas militer di Beograd, Yugoslavia Dia langsung ditempatkan sebagai staff Suharto Jadi asisten intelijen kostrat Menurut Julius Paul, begitu sampai di Jakarta Dia langsung menghadap Suharto dan terlibat pembahasan mengenai berbagai masalah nasional Dibahas juga keputusan pemerintah keluar dari PBB Yang mereka anggap justru hanya akan mengucilkan posisi Indonesia dalam percaturan internasional Sedangkan dukungan dari negara-negara non-blok tidak sepenuhnya bisa diharapkan Sementara saat menyinggung persoalan dalam negeri Suharto dan Yoga menilai sikap PKI semakin kelewat batas Hal ini menunjukkan indikasi Pengaruh komunis semakin kuat sehingga mereka perkirakan Pada suatu ketika PKI pasti akan melangkah lebih jauh Kapan? Itulah pertanyaannya Sejak pertemuan itu Suharto dan Yoga memulai langkah-langkah untuk mengerem konfrontasi Malaysia Antara lain dengan melakukan koordinasi bersama Mayor Jendral Siswondo Parman Asisten intelijen Panglima Angkatan Darat Dalam buku Memori Jendral Yoga Yoga mengatakan Sebenarnya, langkah Angkatan Darat menghentikan konfrontasi dengan Malaysia sudah banyak dilakukan Namun belum terkoordinasi Staf umum Angkatan Darat telah mencari kontak dengan Malaysia Demikian pula Departemen Pertahanan dan Keamanan Banyak pihak dilibatkan dalam usaha-usaha secara tersembunyi ini Karena menjalin kontak dengan musuh memang harus dilakukan hati-hati Masih menurut Yoga, melakukan kontak dengan kegiatan terselubung sudah jelas harus dijaga kerahasiaannya Apalagi waktu itu Badan Pusat Intelijen di bawah kendali Menteri Luar Negeri Subandrio mendukung PKI Mereka dengan mencolok memanfaatkan aparat intelijen untuk kepentingan ambisi politiknya Terutama dalam menghadapi Angkatan Darat Menurut Yoga, PKI jelas menarik manfaat dari kepemimpinan Subandrio di Badan Pusat Intelijen Aksi-aksi masa yang dilancarkan oleh organisasi mantel PKI tidak lepas dari dukungan info BPI Dalam posisi tersebut, tidak mengherankan bila terjadi penyusupan para perwira binaan PKI Di sejumlah pos strategis Angkatan Darat Demikian juga Kostra tidak terkecuali pos-pos yang dianggap strategis Dan menjadi incaran penyusupan terutama di asisten 1 atau bagian intelijen Selain itu bidang personalia atau asisten 3 dan teritorial atau asisten 5 Bukti-bukti yang kelak ditemukan memperkuat indikasi penyusupan perwira-perwira hasil binaan PKI Kata Yoga, pada sisi lain, dari pengakuan Yoga Sugomo bahwa sudah dilakukan kebijakan mengerem laju konfrontasi Bertolak belakang dengan sikap para perwira loyalis Soekarno Mereka yang menganggap semua perintah Soekarno mutlak harus diikuti Terima kasih telah menonton!